Intro Selamat pagi, Pemirsa Dhamma TV Pak Mujirahayu, salam waras Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah yang mengkuasa, Tuhan yang maizah yang selalu memberikan sinar-sinar pepadang pengayuman, kewarasan rohani jasmani, dan kebahagiaan kiranya doa ini perlu kita sampaikan setiap hari, setiap saat dimana kita harus iling kepada Sang Pencipta Allah yang mengkuasa oleh karena itu, manusia di dunia ini khususnya kami dari pengait kepercayaan terhadap Tuhan yang maizah dari komunitas Sabta Dharma diwajibkan untuk selalu ingat dan menembah kepada Allah yang maha kuasa di dalam kitab warah kami pada warah yang pertama disebutkan bahwasannya kewajiban warga Sabta Dharma setiap warga harus melaksanakan kewajiban yang pertama, dalam bahasa Jawa bisa saya sampaikan setiap tuhu marang Allah yang moho agung moho rohim, moho atil, moho wasiso, lan moho langkeng dari konteks ini manusia diharapkan untuk selalu menembah kepada Allah yang maha kuasa dalam hal ini, di dalam ajaran Sabta Dharma manusia harus sujud sujud di dalam ajaran Sabta Dharma memang memerlukan proses yang agak ermit sekali karena apa? kita sebagai warga Sabta Dharma sebagai warga penghayat ini sujud tidak bisa dilakukan semena-mena tidak bisa dilakukan secara fisik saja tetapi harus melakukan perendungan di dalam rohani oleh karena itu di dalam sujud harus ada nang, ning, enung artinya apa? pribadi kita harus hening harus tenang baru kita nanti bisa dunung dimana di dalam proses sujud ini seluruh anasir tubuh kita seluruh hawa nafsu kita harus kita tentramkan harus kita leremkan bahwasannya kita ketahui bahwasannya warga Sabta Dharma atau manusia menurut Sabta Dharma itu ada unsur-unsur yang ada di dalam jasmaninya yakni unsur sari tanah unsur daripada sari api unsur daripada sari air dan unsur daripada sari-sari angin dan yang roh kita atau yang mau suci kita itu adalah percikan sinar cahaya Allah disinilah kemudian bahwasannya manusia Sabta Dharma diwajibkan untuk selalu ingat kepada sang pencipta karena Allah yang mahu kuasa adalah yang memiliki kekuasaan lebih diharapkan juga di dalam proses sujud ini manusia Sabta Dharma atau warga Sabta Dharma betul-betul sudah menyatu dalam konteks ketenangan pribadinya proses keweningannya baru kemudian dunung kepada Allah yang mahu kuasa sama kalau kita lihat pada teman-teman daripada penghayat Manung Galing Kawulolan Kusti disini dibutuhkan pengertian nafsu budi pakarti yang luhur dimana manusia pun memiliki nafsu memiliki budi dan memiliki keluhuran pakarti bab manusia itu memiliki nafsu nafsu untuk makan nafsu untuk bekerja nafsu untuk bekerja dan belajar dan sebagainya sehingga disini manusia pun juga harus memiliki akal budi nah akal budi ini lah yang kemudian menggerakkan tubuh kita jasmani kita selan itu dilengkapi dengan pakarti kita pikiran kita sehingga nafsu budi pakarti ini diharapkan betul-betul bisa luhur tidak bisa kemudian kita semena-mena tidak bisa kemudian kita senahnya maka sulit memang seolah-olah menjadi warga serta Dharma seolah-olah sulit menjadi seorang manusia kebutuhan akan jasmani ya kebutuhan akan rohani sangat dibutuhkan sangat diutamakan karena apa? seluruh prospek hidup kita seluruh langkah hidup kita seluruh perjalanan hidup kita itu dikuasai oleh nafsu tetapi bagaimana kita bisa menyalaraskan nafsu itu sendiri? nah disinilah manfaat sujud itu sendiri karena manfaat sujud adalah ketika kita diberikan jalan oleh Allah yang maha kuasa diberikan jalan yang lurus oleh Tuhan yang maha esa sehingga kita selalu iling kita selalu waspada dan kita selalu dapat menguri-uri kehidupan ini sebaik mungkin nah sujud dalam arti yang hakiki dalam ajaran Sabta Dharma kita biasanya adalah dalam bahasa Jawa mapan silo mapan sendakep untuk yang laki-laki mapan timpuh mapan sendakep untuk perempuan kita memandang satu pucuk kain sanggar yang biasanya adalah untuk alas dalam pasujudan kita disini proses getaran kasar sampai getaran halus sampai bagaimana kita menutup mata inilah proses sending kemudian kita baru dunung kepada Allah yang maha kuasa melalui yang namanya sujud nah bagaimana ucapan sujud di dalam ajaran Korganen Sabta Dharma setelah kita membungkuk menatap kain sanggar ini di dalam istilahnya dahi kita menatap kain sanggar ucapannya adalah yang maha suci sujud yang maha kuasa yang maha suci sujud yang maha kuasa yang maha suci sujud yang maha kuasa disini kita tegak kembali setelah tegak bungkuan berikutnya setelah dahi kemudian mutup di kain sanggar ucapannya adalah kesalahannya yang maha suci mohon ampun yang maha kuasa kesalahannya yang maha suci mohon ampun yang maha kuasa kesalahannya yang maha suci mohon ampun yang maha kuasa tegak lagi kemudian bungkuan yang ketiga yang maha suci mertobat yang maha kuasa yang maha suci bertobat yang maha kuasa yang maha suci bertobat yang maha kuasa kemudian tegak dan kita biasanya Tidak membuka mata tetapi kita tetap dalam kondisi hening Dalam kondisi hening inilah kita mengetahui tentang hal-hal yang telah kita lakukan Pada kehidupan hari-hari yang telah kita lalui Sehingga kita bisa merefleksikan kehidupan ke depan untuk lebih baik lagi Itu sekilas yang mungkin perlu kami sampaikan di pagi yang bahagia ini Pagi yang cerah ini Semoga para pemirsa dan kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah yang mahu kuasa Selalu dalam bimbingan Allah yang mahu kuasa Dan diberikan petunjuk kanugerahan agar kita menjadi manusia yang sempurna Kelak ketika kita akan meninggalkan dunia ini Kita akan kembali ke alam langgeng Selamat pagi Pak Mujirahayu Salam waras Terima kasih telah menonton